Selamat pagi dan salam sejahtera 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 Selamat pagi Selamat pagi dan salam sejahtera DKI Jakarta dan Bantan Anggota 1. Stab Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Tangerang 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang 6. Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang 7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdebangan Kabupaten Tangerang 9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang 10. Kepala Dinas Pemuda Polang Raja Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang 12. Kepala Dinas Keningkungan Hidup dan Keberertian Kabupaten Tangerang 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang 14. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang 15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang 16. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang 17. Kepala Subbagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Pada Kantor OJK Regional Satis Desai Jakarta dan Banten 18. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan Tangerang 19. Direktur Kampus II Sitra Raya Tangerang Universitas Desa Unggul 20. Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang 21. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 22. Pimpinan PT BJB Cabang Balaraja 23. Direktur PT BPR Kertarah Harja Kabupaten Tangerang 24. Direktur PT LKM Arta Kertarah Harja 25. Ketua Koperasi Benteng Mikro Indonesia 26. Ketua KSPPS Abdi Kertarah Harja Ditetapkan di Tiga Raksa pada tanggal 10 Februari 2021 Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Capdandi Tanda Tangan Tembusan 1. Yang terhormat Gubernur Banten 2. Yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten 3. Yang terhormat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional I DKI Jakarta dan Banten 4. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang 5. Inspektur Kabupaten Tangerang 6. Anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang Persiapan Pak Aukum Dibersialkan kepada orang-orang yang dikasihkan untuk mengambil tempat Undangan dimohon berdiri 3. Yang terhormat Kepala Perwakilan 3. Yang terhormat Kepala Terima kasih. 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 kepada seluruh anggota tim, agar satu, segera bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Bekerjalah secara jujur, disiplin, dan peka terhadap setiap perkembangan di wilayah. Dua, jangan terlalu banyak diam di tempat, namun turun secara langsung melihat kondisi para pelaku ekonomi yang benar-benar perlu dibantu. Junjung tinggi profesionalitas, integritas, iman, dan takwa, sehingga tidak mudah tergoda oleh tawaran-tawaran yang menyesatkan, yang pada akhirnya dapat merusak nama pribadi maupun pemerintah Kabupaten Tangerang. Tiga, terapkan inovasi dan aplikasi yang mudah dipahami, terkoordinasi, dan terpadu sehingga para pelaku ekonomi dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang menyeluruh, mudah, dan tidak berbelit-belit dalam mendapatkan akses layanan jasa keuangan. Empat, selalu ingat dan terapkan protokol kesehatan secara ketat, karena pada masa pandemi COVID saat ini, kita juga harus bisa memprioritaskan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat, baik itu untuk penyelenggara maupun juga penerima layanan publik. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang yang baru saja dikukuhkan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridoi, serta memberikan keberhasilan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan pengabian kita dalam mewujudkan visi Kabupaten Tangerang, yaitu Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera. Bilahi topik walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang untuk kembali ke tempat semula. Undang-undang dipersiap selamat menikmati. Bapak Bupati yang kami hormati, serta undangan yang berbahagia, dan berikut ini akan kita dengarkan bersama, Sama-sama Sumpah Ruhan Kepala OJIK Regionaj 1 observe kaufen. Buka Ijul F voctadam Bantum. Yang kami hormati Bapak 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 Banyolak dan IJaf Kami bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Yang kami hormati Bapak Ahmed Saki Iskandar, Bupati Tangerang. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Maisha Rashid, Sekretaris Daerah Kebupaten Tangerang. Yang saya hormati seluruh jajaran Kepala Asisten, Kepala Dinas, dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kebupaten Tangerang. Tak lupa di sini ada juga Direktur Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Kelembagaan Kantor Regional OJK, IKI, dan Banten. Bapak Sabarudin, kemudian juga kepada Bapak, Ibu, para undangan lainnya, serta tentu saja perwakilan dari Biro Perekonomian Provinsi Banten atau wakil yang hadir, serta Ibu Lina dari Perwakilan dari Kementerian Koordinator Ekonomi yang juga hadir. Bapak, Ibu semua, pertama-tama, harilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunianya, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kegiatan pengukuhan TPA KD Kebupaten Tangerang pada hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Bapak, Ibu yang saya muliakan, pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah merupakan perwujudan dari fokus pemerintah Indonesia terhadap inklusi keuangan yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Selanjutnya, pada tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menerbitkan peraturan Presiden nomor 82 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI, yang merupakan perdoman keuangan bagi seluruh pemangku kepentingan, guna meningkatkan akses keuangan masyarakat. Nah, dengan memperhatikan acuan-acuan ini, maka kita ketahui bahwa dengan adanya TPA KD, diharapkan Kabupaten Tangerang ini bisa berkiprah di dalam memajukan edukasi dan detenasi masyarakat mengandai transaksi keuangan, bisa memajukan ekonomi daerah melalui akses keuangan, terutama pengembangan UMKM, juga bagaimana kita berkiprah di dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah, unggulan-unggulan daerah yang dapat dilalui melalui akses keuangan di lembaga keuangan di Kabupaten Tangerang ini. Saya dengan bahagia dan senang ingin membantu Kabupaten Tangerang di dalam akses keuangan, sebagainya yang dilakukan di DKI, untuk bisa memajukan perekonomian daerah, literasi, edukasi, khususnya pengembangan UMKM melalui bisnis matching atau mempertemukan UMKM dengan para pelaku keuangan di daerah. Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan amanat radiogram dirjen keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri nomor P900 tanggal 19 Februari 2016 agar dibentuk TPA-KD pada seluruh wilayah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Kota. Meskipun sudah lebih dari 4 tahun sejak dikeluarkannya radiogram dimaksud, namun tidak ada kata terlambat untuk membentuk TPA-KD di Kabupaten Tangerang. Mengingat sampai saat ini, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, baru 198 kabupaten kota yang telah membentuk TPA-KD. Tentunya ini menjadi ke-199. Sabar ya. Yang Alhamdulillah sudah dikukuhkan hari ini. Oleh karena itu, kami dari kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, sebagai bagian dari tim percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Tangerang, sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan penghubungan TPA-KD Kabupaten Tangerang ini. Khususnya kepada Bapak Bupati dan seluruh jajarannya. Dan kami akan terus memberikan dukungan bagi setiap pelaksanaan program TPA-KD yang telah disusun. Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan, ketiga yang dilakukan otoritas jasa keuangan, pada tahun 2019, indeks inklusi keuangan di Indonesia sebesar 76%. Sementara indeks literasi keuangan hanya sebesar 38%. Artinya secara nasional, baru 76% yang berinteraksi dengan keuangan. Masih ada 24% yang belum berinteraksi. Mungkin uangnya masih di bawah bantal, atau di dalam buwung awi, buwung bambu, atau di mana. Sementara yang paham mengenai transaksi keuangan secara mendasar, baru 38%. Ini dari literasi itu. Khusus untuk Provinsi Banten, pada tahun 2019, indeks inklusi keuangan sebesar 84%. Dan indeks literasi keuangan 39%. Artinya 84% baru ikut dalam transaksi keuangan melalui lembaga jasa keuangan. Sisanya juga masih banyak. Yang belum dilakukan akses, artinya belum optimal dalam mengembangkan perekonomian daerah. Dan untuk literasinya 39%. Artinya baru 39% yang secara mendasar paham mengenai transaksi keuangan. Ini tentunya juga perlu diceremati melalui TPA-KD ini agar bisa diedukasi dan literasi lebih jauh, sehingga bisa melakukan transaksi keuangan secara sehat dan juga terhindar dari investasi yang menyesat. Meskipun indeks inklusi keuangan di Provinsi Banten lebih tinggi dari tingkat nasional, namun hal tersebut tetap menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang belum terhubung dengan akses keuangan. Demikian pula bila melihat indeks literasi keuangan di Provinsi Banten yang dapat diartikan bahwa hanya 30% masyarakat yang memiliki pengetahuan. Ini sudah disampaikan tadi. Hal inilah yang menjadi dasar perlunya dibentuk TPA-KD di Kabupaten Tangerang. Ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, Pak Bupati. Selanjutnya, para hadir yang berbahagia, OJK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Asian Development Bank telah menyusun roadmap TPA-KD tahun 2021 sampai dengan 2025. Yang salah satunya menetapkan program tematik TPA-KD lima tahun ke depan. Ini sudah kami susun. Tahun 2021 adalah akselerasi pembukaan rekening. Diharapkan untuk program yang paling dekat adalah one count, one student. Jadi setiap pelajar memiliki satu rekening. Dan di DKI Jaya sudah tercapai 100%. Sementara di Banten mudah-mudahan bisa mengikuti. Ini akan memudahkan transaksi keuangan mulai dari pelajar. Selanjutnya tahun 2022, akselerasi pemantuan produk layanan digital. Nah ini, walaupun sudah dimulai, tapi tahun 2022 diharapkan bisa lebih meluas. Tahun 2024 adalah akselerasi pemanfaatan produk IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank. Tahun 2025, akselerasi produk layanan pasar modal. Selain program tematik tersebut, terdapat program tahunan TPA-KD yaitu pemberdayaan UMKM di daerah melalui pelaksanaan bisnis matching yang tadi saya sampaikan di depan. Pada tahun 2021 ini difokuskan pada pemuluhan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19. Untuk mendukung program dimaksud, OJK telah mengeluarkan generic model kredit atau pembiayaan melawan rentenir. Yaitu kredit atau pembiayaan berbiaya rendah, kredit atau pembiayaan dengan proses cepat, kredit atau pembiayaan berbiaya rendah dan proses cepat. Nah ini tentunya untuk mencapai tiga hal tersebut, Kabupaten Bangeram. Tentunya harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan jajaran lembaga keuangan yang kami awasi dan kami himpun di dalam suatu forum, nanti bisa kita optimalkan kegiatan ini agar betul-betul direalisasikan. Masyarakat terutama UMKM mendapat pembiayaan berbiaya rendah, cepat, dan tentunya bermanfaat dalam menghadapi pandemi ini. Kemudian program lainnya yang dapat dilakukan dalam TPAKD Kabupaten Tangerang yaitu pengembangan ekosistem bisnis terhadap potensi-potensi unggulan daerah. Misalnya pada sektor pertanian, peternakan, atau perikanan. Di daerah Serang, kami sudah melakukan pilot proyek untuk pengembangan tanaman padi yang tadinya satu hektare itu empat ton, bisa menjadi delapan ton dengan bantuan berbagai pemaku kepentingan. Ini tentunya juga bisa dilakukan kalau di Kabupaten Tangerang masih ada lahan-lahan pertanian yang ingin ditingkatkan juga bisa mengikuti contoh di Serang. Dan itu sudah baru proyek percantannya 100 hektare dan akan dikembangkan lebih luas lagi. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan pemaku kepentingan lainnya, termasuk perusahaan milik pemerintah daerah. Dan swasta dalam menciptakan inovasi dan terobosan untuk membuka akses keuangan positif bagi masyarakat. Selanjutnya juga perlu saya sampaikan bahwa kita juga harus mendorong program penyediaan pembiayaan berbasis lingkungan. Ini green atau green financing. Green financing baik yang sudah maju maupun yang relatif sederhana seperti pengelolaan sampah yang akan dilakukan dalam bentuk menabung melalui sampah. Ini yang juga sudah dilakukan di DKI Jaya. Kalau di Kabupaten Tangerang ingin dilakukan juga bisa kita jajaki untuk menabung dengan sampah. Artinya para pelajar maupun komunitas bisa mengumpulkan sampah dan kemudian nanti diberikan tabungan dalam bentuk tabungan oleh bank-bank yang terbitat. Ini artinya kota menjadi bersih dan juga mendapatkan tabungan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Tangerang atas dukungan dan kerjasamanya dalam rangka pembentukan TPA-KD mulai dari persiapan sampai dengan pengukuhan pada pagi ini. Secara khusus kami dari kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta-Banten siap untuk mendukung bahkan terjun langsung. Ini yang kami sampaikan Pak Sabarudin harus siap terjun langsung dan timnya mulai dari proses penyusunan program monitoring hingga implementasi. Ini yang penting adalah implementasi yang ditetapkan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridui setiap niat baik dan upaya kita di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang. Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.